Jadi menurut aku kalian tuh harus aktif cari informasi sebelum kalian memutuskan untuk ikut program-program tersebut Daripada kalian harus membayar mahal, mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk ikut program sosial Sementara program sosial itu kalian datang ke sini kan untuk membantu orang Jerman Kenapa kalian harus membayar dengan mahal gitu Kalau misalnya kalian oper juga, oper itu hakikatnya itu program pertukaran budaya Disitu tuh kayak ada simbiosis mutualisme lah, istilahnya saling menguntungkan gitu Keluarga angkat kalian di Jerman diuntungkan, kalian juga diuntungkan gitu Makanya itulah, oper itu pertukaran budaya Jadi bukan kayak misalnya penyalur tenaga kerja ke Jerman, bukan Halo teman-teman, selamat pagi Ya ampun enak banget ya bisa tidur kesiangan gitu ya Maksudnya bisa tidur sampai siang, sekarang tuh udah jam Jam 8 lewat, udah mau jam 9 jadi aku baru bangun dan Nikmat banget rasanya karena Jujur aja sih, semenjak aku tinggal di Jerman Aku tuh kayak Jarang banget yang namanya bangun tidur Sampai jam 9 atau jam 10 gitu Paling aku bisa kayak gitu kalau misalnya aku lagi libur dan kebetulan hari ini Aku libur dan gak ada kegiatan apa-apa Jadi video ini ya video yang dimana aku mau nunjukin ke kalian Apa aja yang aku lakuin di pagi hari Kalau misalnya aku gak ke sekolah atau aku gak ke tempat kerja Sekarang aku mau Aku masih bau Jadi aku mau Mas ikat gigi dulu Mau cuci muka dulu Setelah itu baru aku mau bikin Kopi dan sarapan Tapi hari ini lumayan terang Ini lumayan terang Cuma kayaknya di luar gitu Udah ada salju Sepertinya Ini salju pertama tahun ini yang aku liat Kayaknya sih bukan turun pertama kali Cuma Yang aku liat sih kayaknya memang ini Dulu pernah turun sekali Cuma malam dan gak keliatan Sekarang sih Lumayan keliatan Tapi menurut aku kalau misalnya Di tempat-tempat yang datarannya lumayan tinggi gitu Kayak misalnya di Garmis Atau di pegunungan-pegunungan Alpen Di lering-lering pegunungan Alpen Itu Emang udah tebal juga sih saljunya Sekarang kita Daripada ngoceh-ngoceh kemana-mana Aku mau gosok gigi dulu Ini dia teman-teman penampakan di luar rumah aku Sepertinya semalam turun salju Cuma aku gak sadar ya Karena memang aku gak keluar sih malam-malam Tapi saljunya enggak Belum terlalu banyak Aku mau gosok gigi dulu Cuci muka dulu Baru nanti Kita bikin kopi Baru nanti Dan maybe ini ternyata menjadi penghalang ya tadi ya itu jadinya kebanyakan disitu tadi bagian kameranya kalau kalian dengar bunyi yang itu tuh yang kayak penyedot asap itu itu namanya Lufthum tapi di toilet disini biasanya toilet di dapur di Jerman itu ada Lufthum karena Lufthum itu buat nyadot bau-bau yang gak sedap gitu dari toilet atau dari dapur kalau pas kita masak dan baunya itu kayak stak banget gitu kan jadi disedot biar gak menyebarkan ruangan mana-mana begitu juga dengan toilet biasanya ada Lufthumnya karena misalnya kalau kalian pupuk jadi baunya itu disedot sama Lufthum aku sekarang udah cuci muka dan sekarang kita mau bikin kopi nah teman-teman kalau aku mau bikin kopi biasanya aku bikinnya disini nih jadi ini tuh ya mesin kopi lah gitu ya tapi ini yang mesin kopinya yang simple yang gak gimana-gimana banget gitu dan yang pastinya ini ada kopinya ini kopinya itu bukan kopi-kopi Asia sih tapi ini kopi Afrika yuk kita bikin kopi yuk jadi teman-teman kalau aku mau bikin kopi aku masukin dulu kayak ini nih kertas ini buat nyaringin kopinya gitu loh biar kopinya ampasnya itu tinggal disini tapi nanti sari kopinya itu sari kopinya itu turun 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 disini nanti disini kita masukin air habis itu kita masukin kopi disini kayaknya cukup sih karena cuma 3 sendok tadi kopinya dan ini harus benar-benar kayak pas gitu loh karena kalau misalnya gak pas biasanya ketutup jadi kopinya itu kayak teh nanti oh ya sebelum aku kayak bikin roti kayaknya aku mau siram-siram tanaman dulu karena memang ini tanaman tuh kayak aku sering lupa buat siram-siram kayak gini jadi ada anggrek ada ya pokoknya biar hijau lah gitu ya jadi aku sering lupa buat siram-siram tapi sekarang aku kayaknya harus lebih perhatian sama mereka karena winter kasihan ya selain dingin kalau mereka gak dapat minuman juga dehidrasi sekarang aku mau sarapan jadi kopinya tetap aja kebanyakan walaupun tadi aku bikinnya kayaknya sedikit oh aku ketinggalan susu aku ketinggalan susunya dan sekarang balik lagi aku sebenarnya kalau di Indonesia minum kopi itu sukanya kopi hitam tapi kalau kopi hitamnya ya kopi kopi singkawang gitu ya kopi-kopi yang dari Indonesia aku masih suka minum kopi hitam tapi kalau disini aku gak suka kopi hitam karena kopi hitamnya gak enak banget rasanya pokoknya beda lah ini yang penting masih tertepisan dengan kopisnya setelah sarapan mungkin aku bakalan baca-baca sedikit buat persiapan ujian aku terus abis itu aku harus nyetrika nyetrika pakaian yang udah aku coci tapi udah numpuk banget dan udah lama gak disetrika jadi mau gak mau hari ini aku harus nyetrika oh ya teman-teman mungkin lebih baik aku sambil minum kopi dan sampai sarapan sekarang juga aku mau ya setidaknya sambil ngobrol lah ya intinya kayak share gitu lah ya jadi kan di beberapa vlog aku sebelumnya juga aku sempat nyelipin informasi yang buat teman-teman yang kayak mau berjuang mau ngerasain euforianya tinggal di Jerman seperti apa tapi kan memang seperti yang kita tahu untuk berangkat ke Jerman itu gak mudah gitu untuk datang ke Jerman itu gak mudah nah sama kayak aku misalnya aku bukan orang yang pintar-pintar banget gitu abis itu aku juga bukan orang kayak yang dengan mudah tinggal cus berangkat ke Jerman gitu untuk kuliah dan kerja disini itu kayaknya susah banget buat aku gitu dan aku sempat ngebagiin beberapa informasi sebelumnya bagaimana cara memudah kalian agar kalian bisa datang ke Jerman gitu untuk kalian yang benar-benar mau datang dan berjuang disini atau mencari pengalaman baru di Jerman jadi aku kasih kemarin caranya itu kayak misalnya kalian ikut oper kalian ikut ausbildung atau mengikuti program volunteer dan pekerjaan sosial di Jerman gitu nah teman-teman untuk program-program itu juga ada ada beberapa yang harus kalian perhatikan gitu misalnya aku gak nuduh semua agen tapi ada beberapa memang oknum-oknum agen di Indonesia yang memang memanfaatkan orang-orang yang mau datang dan mau berjuang misalnya dengan mengikuti ausbildung atau au pair atau program pekerjaan sosial di Jerman ada memang beberapa oknum yang memanfaatkan orang-orang tersebut misalnya dengan mereka harus membayar dengan sekian banyak uang gitu agar mereka bisa mendapatkan tempat atau plat ausbildung atau trigger-trigger pekerja sosial gitu jadi menurut aku itu sebaiknya jangan kalian lakukan cara yang paling mudah adalah sebelum kalian mengikuti program-program tersebut kalian harus research dulu kalian harus baca dulu apa itu ausbildung, apa itu au pair, apa itu program pekerjaan sosial atau volunteer di Jerman bagaimana prosesnya semuanya sekarang kita hidup di jaman informasi yang serba terbuka kalian bisa dapatkan informasi dengan mudah di internet saran aku sih kalian baca dulu kalian cari dulu informasi sebanyak mungkin tentang program yang akan kalian ikuti di Jerman kalau bisa kalian lihat juga beberapa vlog atau youtuber-youtuber Indonesia yang mereka berpengalaman mengikuti program tersebut gitu banyak banget vlogger-vlogger Indonesia yang tinggal di Jerman misalnya mereka berpengalaman ikut au pair ausbildung atau pekerjaan sosial di Jerman dan mereka share informasi mereka di youtube-youtube mereka seperti sekarang aku juga selalu share pengalaman aku di channel aku gitu jadi menurut aku kalian tuh harus aktif cari informasi sebelum kalian memutuskan untuk ikut program-program tersebut daripada kalian harus membayar mahal mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk ikut program sosial sementara program sosial itu kalian datang kesini kan untuk membantu orang Jerman kenapa kalian harus membayar dengan mahal gitu kalau misalnya kalian au pair juga au pair itu hakikatnya itu program pertukaran budaya gitu jadi disitu tuh kayak ada simbiosis mutualisme lah istilahnya saling menguntungkan gitu keluarga angkat kalian di Jerman diuntungkan kalian juga diuntungkan gitu makanya itulah au pair itu pertukaran budaya jadi bukan kayak misalnya penyalur tenaga kerja ke Jerman bukan dan kalau misalnya ausbildung ausbildung itu kayaknya untuk ngedapatin plat ausbildung di Jerman juga kalian gak perlu membayar sama hal itu gitu misalnya kalian harus bayar 3-40 juta itu duit loh kalau bisa kalian urus kalau misalnya kalian bisa urus sendiri kalian urus sendiri prosesnya tapi kalau misalnya kalian bener-bener gak bisa urus sendiri dan kemungkinan ya rejeki kalian memang harus melalui agen gitu untuk datang ke Jerman ya carilah agen-agen yang apa sih yang memang benar-benar mereka mau membantu kalian kalaupun kalian bayar sama agen-agen tersebut tapi yang kalian bayar itu ya masuk akal gitu gak terlalu yang terlalu besar gitu karena jujur aja sih kalau misalnya kalian datang ausbildung oper atau pekerjaan sosial di Jerman oke kalian tinggal di Jerman tapi hidup di Jerman itu gak melalui senang gitu ada beberapa tahap nanti kalian ya bakalan ngerasain betapa sulitnya perjuangan untuk survive di Jerman itu untuk bertahan di Jerman itu dan kalau misalnya kalian dari awal udah maunya disuapin aja gitu kan biasanya orang-orang yang gak mau susah yaudahlah gak apa-apa gue bayar mahal yang penting gue berangkat ke Jerman lah tapi jangan salah di Jerman itu mandiri itu perlu banget dan nanti disini apa-apa kalian urus sendiri kalau kalian gak ada keluarga itu bakalan kerasa bahwa kalau kalian udah belajar dari Indonesia untuk apa-apa cari informasi urus sendiri dan kalian mandiri untuk proses kalian gitu itu manfaatnya kalian rasain di Jerman jadi kalian gak kaget gitu seperti yang aku bilang sebelumnya tinggal disini gak semua tinggal di Jerman itu gak mau indah gitu ada juga tahap-tahap yang dimana kita harus bener-bener sabar kiki berjuang bertahan karena tinggal di suatu tempat yang kita memiliki perbedaan budaya bahasa dan kultur serta kehidupan sosial tinggal di Jakarta aja aku bisa ngalamin kesulitan apalagi sekarang udah di Jerman gitu kan itu aja sih nah kalau kalian manja gimana tuh jadinya makanya saran yang terpenting dari aku apapun yang mau kalian lakukan program apapun yang mau kalian ikuti yang pertama itu kalian harus research jadi kayaknya sekarang waktunya aku buat tutup video aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini dan aku juga mau ngucapin untuk teman-teman yang baru datang dan baru liat jangan lupa like subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian so thank you for watching sampai jumpa di video-video berikutnya ciao ciao